para pemirsa salam tv yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kita tentang tafsir surat al-fatihah masih ada nama lain di antara nama-nama surat al-fatihah diantaranya adalah disebut dengan surat al-sabak al-mathani al-sabak itu artinya tujuh al-mathani itu artinya adalah yang berulang-ulang artinya ada tujuh ayat yang berulang-ulang dalam surat al-hijir Allah mengatakan wa laqada'atayna ka sab'an minil al-mathani wal-qur'an al-adhim kami telah menurunkan kepada engkau wahai muhammad tujuh ayat yang berulang-ulang dikatakan tujuh ayat yang berulang-ulang karena dia adalah surat yang berjumlah jumlah ayatnya ada tujuh kemudian dia selalu dibaca berulang-ulang dalam sholat kenapa? karena dia merupakan salah satu rukun sholat karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda alhamdulillah umul quran wa s-sabak al-mathani surat alhamdulillah yang ini al-fatihah adalah merupakan umul quran induknya al-quran dan dia juga disebut dengan as-sabak al-mathani kemudian diantara nama lain bagi surat al-fatihah ini adalah disebut dengan surat as-salah surat as-salah dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis kudusi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah mengatakan saya membagi sholat itu menjadi dua bagian satu bagian untuk saya kata Allah satu bagian lagi untuk hambaku yang membaca membaca surat itu Allah mengatakan apabila hambaku itu membaca alhamdulillah maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku nah disini disini kita melihat bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung memberikan nama itu itu nama surat al-fatihah itu sebagai surat as-salah ada juga ulama mengatakan yang disebut sebagai surat as-salah karena ia merupakan surat yang selalu dibaca di dalam sholat bahkan ia merupakan rukun diantara rukun-rukun sholat menurut jumhur ulama selain madhab Abu Hanifah muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih ada juga nama lain dari surat al-fatihah itu yaitu disebut dengan surat al-ruqyah surat al-ruqyah kenapa disebut dengan al-ruqyah karena Rasulullah sendiri yang menyebutkan itu dalam sahib Bukhari dan muslim disebutkan bahwasannya ada sekelompok sahabat Rasulullah s.a.w. mengadakan safar perjalanan kemudian mereka meluati satu kampung dan mereka meminta untuk dijamu oleh penduduk kampung tapi penduduk kampung itu menolak nah tiba-tiba kepala kampung atau kepala penduduk kampung itu digigit oleh binatang berbisa kemudian orang kampung tersebut mendetangi kelompok sahabat nabi tersebut mereka bertanya hal pikum min rokin ada enggak salah seorang diantara kalian yang bisa meruqyah mengobati kemudian salah seorang sahabat nabi maju untuk meruqyahnya dan membacanya membacakannya membacakan surat al-fatihah kemudian orang tersebut sembuh kemudian mereka memberikan hadiah berupa seekor domba kemudian sahabat tersebut menyampaikan kepada Rasulullah s.a.w kemudian Rasulullah tersenyum dan mengatakan kenapa kamu tahu kalau itu adalah rukyah artinya Rasulullah s.a.w ketika melihat sahabatnya menjadikan itu sebagai rukyah maka sahabat itu bukannya diingkari oleh Rasulullah s.a.w justru Rasulullah tersenyum dan seolah-olah memberikan apresiasi itu memang adalah ayat rukyah surat rukyah kata Rasulullah s.a.w kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah s.a.w masih banyak beberapa riwayat yang menunjukkan ada beberapa nama lain diantara surat al-fatihah namun karena ada beberapa riwayat itu yang hanya disandarkan kepada sebagian sahabat dan tabi'in kita cukupkan dengan apa yang kita sebutkan tadi kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah s.w.t tentunya surat al-fatihah ini disidak kita singgung bahwasannya surat al-fatihah ini diletakkan di di awal di awal Al-Quran bahagian ulama memberikan penafsiran itu mempunyai makna tersendiri menunjukkan bahwasannya al-fatihah itu adalah mempunyai kedudukan tersendiri dibanding dengan surat-surat lain ternyata betul dalam sahib Bukhari dan muslim riwayatkan dari salah seorang sahabat nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Mu'alla dia pernah masuk ke masjid kemudian Rasulullah mengatakan aku akan mengajarimu akan sebuah surat yang paling mulia yang paling agung dalam Al-Quran kemudian Rasulullah memegang tangan sahabat tersebut sampai menjelang ke pintu ketika sudah sampai di pintu sahabat menagih janji Rasulullah ya Rasul tadi Rasulullah berjanji untuk memberitahu saya tentang surat yang paling mulia yang paling agung dalam Al-Quran Al-Karim diantara 114 surat itu apa itu ya Rasulullah kemudian Rasulullah s.a.w. mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin surat Al-Fatiha kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua surat Al-Quran yang 114 surat itulah mulia namun ada yang termulia itu surat Al-Fatiha karena ia mengandung ya mengandung makna yang sangat agung oleh karena itu seyogianya dan seharusnya seorang muslim seorang mu'min yang membaca surat Al-Fatiha ini dalam kesehariannya dalam salatnya seharusnya dia lebih memperdalam dan lebih mentadaburi makna dari surat Al-Fatiha ini agar apa? agar ia lebih ni'mat lebih khusyuk ketika dia melaksanakan salat ketika dia bermunajat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ke muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita coba untuk masuk ke penjelasan ya penjelasan ulemah tentang surat Al-Fatiha ini kita coba untuk membahas ayat per ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim dalam mushab Madinah atau bahkan sepertinya dalam semua mushab Bismillahirrahmanirrahim itu dimasukkan ke dalam surat Al-Fatiha bahkan dijadikan ia sebagai ayat yang pertama Wallahu'alam sepertinya mengacu kepada Ar-Rasam Al-Uthmani mengacu kepada apa yang telah disepakati oleh Usman bin Affan bersama para beberapa sahabatnya yang ketika mereka menjadikan Al-Quran itu dari dari beberapa banyak dialek riwayat menjadi satu dialek itu dialek Quraish bagaimana kita ketahui bahwasannya di zaman Usman terjadi perbedaan kiraat yang membawa mereka harus menjadikan satu kiraat karena itu terjadi apa namanya pertikaian diantara kaum muslimin oleh karena itu untuk menyatukan satu misi satu kesatuan maka dijadikan menjadi satu kiraat maka terkenal dengan Rosam Usmani yaitu tata cara penulisan Al-Quran menurut kesepakatan yang disepakati oleh sahabat pada zaman Usman bin Affan dan ini termasuk dimasukkan menjadi ayat yang pertama dan memang dalam madhab syafi'i dalam madhab syafi'i sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat yang pertama tapi tentunya dalam madhab lain tidak dijadikan sebagai ayat yang pertama masing-masing punya dalil ya masing-masing punya argumentasi yang saya rasa tidak kita bahas disini karena ini termasuk pembahasan dalam pembahasan namun karena ini dimasukkan ke dalam surat yang merupakan dimasukkan dalam surat Al-Fatihah dan dijadikan sebagai ayat yang pertama kita juga akan membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillah dikatakan oleh para ulama itu ada disitu jarmah jarur dan dibuang dibuang muta'aliknya artinya Yusimim mengatakan asal kalimatnya itulah Bismillahirrahmanirrahim akra begitu kira-kira kalau kita Bismillah ketika makan Bismillahirrahim akul dengan nama Allah saya makan jadi Bismillahirrahim ini adalah sesuatu yang kita lakukan dengan satu ada matangan bi itulah istianat dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan kita melaksanakan apa namanya tawakkul kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah ketika kita melaksanakan aktivitas itu kita tidak memulai aktivitas itu kecuali hanya dengan mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim inilah merupakan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena secara ilmu nahu juga ini di-i'rob sebagai na'at ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala berarti Ar-Rahman Ar-Rahim berarti ada yang mengatakan Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang mencakup ke segala makhluk baik itu muslim mu'min atau kafir hewan itu rahmat Allah masuk mencakup kenapa? karena kalau bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka orang kafir tidak akan bisa bernapas makan minum dan lain sebagainya kemudian Ar-Rahim sebagian ulama mengatakan Ar-Rahim itu khusus kepada orang mu'min dan itu nanti akan terjadi di hari kiamat jadi ada yang mengatakan Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang mencakup ke segala makhluk dan Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang beriman saja baik itu dari gerongan malaikat manusia ataupun jin tapi sebagian ulama lain mengatakan bahwasannya Ar-Rahman itulah sifat yang melekat pada zat Allah artinya memang Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan akan selamanya mempunyai sifat rahmat 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 maka itulah yang disebut dengan Ar-Rahim ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Ibn Usaimin dan juga Syekh Asyam saya muslimin yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah bajan ini sangat menarik akan kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati